Hai untuk kesimpulannya elko ini bagus mas bro keren asli agak-agak terbilang meren juga Assalamualaikum Mas Bro Hai ini Mas Bro saya baru saja kedatangan 16 biji Elko Paisan 10.000 mikro yang 100 volt Iya SMH Mas Bro bukan SMK SMH karena di Banjarmasin yang jual tidak ada Hai jadi terpaksa saya beli dari dari Jawa ini tempatnya dari mana nih Bojonegoro kalau nggak salah Bojonegoro Jawa Timur sebanyak 16 biji ini tanggal pembelian ada Mas Bro saya beli kemarin tanggal 22 November 2020 untuk elko kalau keluar pulau ini tidak bisa lewat pesawat Mas Bro yang harus lewat darat Mas itu pengiriman harus melalui darat sekarang tanggal 27 27 27 November untuk perekamannya ini saya ambil videonya tanggal 27 November jadi sekitar lima hari baru sampai di Banjarmasin kemudian untuk beratnya 2 kg 16 biji elko beratnya 2 kg untuk biayanya Rp698.000 ini tuh harga per bijinya saya beli harganya Rp60.000 Rp60.000 per biji untuk di leh Bojonegoro Jawa Timur bisa dicek Mas Bro di Bukalapak atau di Tokopedia ada nih elko nya harganya agak miring dikit tapi kualitasnya lumayan bagus oke langsung saja Mas Bro coba ini akan saya tes untuk ngetesnya ini saya menggunakan ESR Meter model GM 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 328A harganya kemarin kalau nggak salah Rp150.000 untuk langkah pertama Mas Bro sebelum kita tes kita harus buang muatannya dulu nah ini tentara min sama plus ini biasanya kan ada tegangannya mungkin sekitar 2V atau 3V jadi sebelum kita cek nanti pakai ESR seperti ini ini harus kita buang dulu muatannya caranya caranya kita konsletkan seperti ini nah ini Mas Bro setelah kita konsletkan otomatis sudah habis muatan elko atau muatan tegangan di dalamnya terus tidak ada sederhana nah seperti ini Paisan 10.0 micro 100V coba kita cek Mas Bro tuh suara nih kalau menggunakan ESR seperti ini ini bebas Mas Bro mau yang merah ke bagian min atau yang ke hitam ke plus bebas ini tidak ada polaritas untuk ESR model seperti ini supaya lebih amannya nah ini Mas Bro yang merah saya pasang di bagian kutub yang plus yang hitam nah seperti ini di min coba kita cek kita hidupi ini ketemu berapa micro untuk elko Paisan SMH 10.000 micro yang 100V nah itu hasilnya Mas Bro terbaca 10,43 mF itu artinya 10.430 mF itu artinya mili Mas Bro untuk Faradnya Mas Bro ya ini real 10.000 lebih kalau untuk maksimal tegangannya saya belum bisa tes saya keterbatasan alat saya nggak bisa kalau mungkin coba di cek di youtube-youtube yang lain mungkin sudah pernah ini Mas Bro mengelut pakai malah tertentu mungkin sampai berapa volt mungkin sampai 100 100 volt DC ini mungkin masih mampu karena tertulis 100 volt biasanya kalau elko asli itu 110 volt DC ini masih mampu biasanya seperti SR Audio itu 100 volt lebih mampu ini saya rasa saya mampu juga soalnya ini elko yang asli original coba kita tes satunya lagi Mas Bro ini penasaran satunya oke mungkin yang lainnya coba kita tes coba kita tes yang kedua aduh langkah pertama garis kita buang dulu muatannya dikonsletkan dulu nah seperti ini sudah hilang ini yang kalau tadi prop hitam ke min coba kita balik sekarang prop hitamnya yang plus nah ini sama saja Mas Bro mau hitamnya ke min mau yang merahnya ke plus suama gak ada polaritas untuk elko yang kedua sama Mas Bro 10.510 10.510 mikrofarad atau 10.43 milifarad ESR nya 24 ohm vellos nya 6% untuk kesimpulannya elko ini bagus Mas Bro real asli agak terbilang mereng juga Rp60.000 harganya di toko online di Jawa Timur nah ini Mas Bro ada 16 biji nanti rencananya ini buat 2 power 1 power nya 8 biji yang satunya lagi 8 biji oke Mas Bro oke Mas Bro ini tadi test sekilas helko Paisan 10.000 mikro yang 100 volt kalau kualitas jamin Mas Bro sering pakai bisa dicek di power power rakitan saya sebelum-sebelumnya bisa saya pakai Paisan juga oke Mas Bro kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan saya tunggu di kolom komentar kritik saran jangan lupa saya tunggu oke Mas Bro terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih